Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu rahayu rahayu. Terima kasih telah menonton! Karakteristik spiritual weton tersebut. Dari 35 weton Jawa yang ada, telah dituliskan bahwa ada 4 weton yang disebut memiliki kondisi spiritual tertentu yang membuatnya bisa memiliki hubungan dengan sosok legendaris Nyiroro Kidul. 4 weton Jawa ini, disebutkan pula merupakan 4 weton pilihan dari Hodam Nyiroro Kidul, di mana mereka memiliki wadah dan energi yang paling sesuai untuk didampinginya. Hodam Nyiroro Kidul yang kerap sekali menjadi pendamping bagi weton Jawa pilihan tersebut, seringkali berwujud perempuan cantik berselendang, dengan tubuh ke bawah berwujud ular. Hodam Nyiroro Kidul ini, ketika mendampingi seseorang, akan memanifestasikan perwujudan dirinya sebagai batu mustika gaib yang berwarna hijau lumut. Batu mustika gaib ini sering disebut dengan mustika ratu pantai selatan, di mana akan memberikan aura kesaktian ilmu pelet penakluk sukma, atau ilmu pelet Nyiroro Kidul. Pusaka gaib mustika ratu pantai selatan ini, tidak hanya memiliki kesaktian ilmu pelet saja, namun juga bisa mendatangkan rezeki yang melimpah, pembangkit aura kewibawaan maharaja, dan kekuatan raja pengasihan. Kekuatan pusaka gaib ini, seringkali juga digunakan sebagai mustika tindih, yaitu untuk menghilangkan energi negatif dari pusaka lain. Seseorang atau weton Jawa yang didampingi oleh Hodam Nyiroro Kidul ini, tentunya memiliki beberapa ciri atau tanda. Tanda-tanda diikuti Hodam Nyiroro Kidul yang pertama adalah, sering bermimpi didatangi oleh perempuan cantik berbusana serba hijau. Di dalam mimpinya tersebut, wanita berbusana hijau itu, acap kali akan menawarkan diri untuk menjaga dan mendampingi, selain itu juga akan memberikan banyak wejangan, atau bahkan memberikan pusaka mustika ratu pantai selatan. Tanda-tanda diikuti Hodam Nyiroro Kidul yang kedua adalah, bahwa orang atau weton yang didampingi tersebut, memiliki perilaku dan tata kerama yang baik. Misalnya ada orang yang kelakuannya urakan, namun setelah dirinya terpilih untuk didampingi Hodam Nyiroro Kidul, sifat dan perilakunya berubah 180 derajat, menjadi orang yang sopan dan ramah. Tanda didampingi Hodam Nyiroro Kidul selanjutnya adalah, orang tersebut akan meningkat laku spiritualnya, baik ibadahnya, maupun lelakunya yang lain yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan sang pencipta. Hal ini merupakan pengaruh dari Hodam Nyiroro Kidul, agar orang tersebut memperbesar dan memperkuat wadah spiritualnya, sehingga energi mereka akan menemukan keselarasan. Tanda keempat untuk weton yang disukai Nyiroro Kidul adalah, memiliki sifat yang bijaksana. Weton ini perkataannya selalu bijak, sehingga dapat dijadikan sebagai pemberi nasihat yang baik. Kemudian selanjutnya, tanda weton yang disukai Hodam Nyiroro Kidul adalah, memiliki ketertarikan terhadap budaya-budaya leluhur, terutama yang berhubungan dengan Laut Selatan. Tanda ke-enam bagi weton yang dilindungi oleh Nyiroro Kidul adalah, auranya terkesan angker, begitu juga aura tempat tinggal orang tersebut yang terkesan sangat mistis. Mungkin bagi dirinya sendiri dan juga anggota keluarganya, tidak ada yang aneh dengan rumah tempat tinggalnya tersebut. Namun bagi orang lain, akan terasa energi dari aura mistis dan mencekam. Tanda yang terakhir dari weton yang dilindungi Nyiroro Kidul, mereka memiliki karisma, kewibawaan, dan daya tarik atau daya pengasihan yang besar. Sehingga selain mudah dalam menarik simpati orang, dirinya juga mudah dalam menarik rezeki. Weton yang dilindungi Nyiroro Kidul jika sudah selaras energinya, pada umumnya merupakan orang yang bagus kerezekiannya. Kemudian pertanyaannya, 4 weton apa saja kah yang disukai Hodam Nyiroro Kidul? Sebelum membahasnya, jangan sungkan untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya, karena kebaikan Anda, kelak akan membawa karma baik bagi Anda sendiri. Weton yang disukai Hodam Nyiroro Kidul yang pertama adalah weton selasa kliwon. Weton selasa kliwon mempunyai bobot neptu 11, Kitab Primbon Jawa juga menyebut selasa kliwon dengan anggara kasih. Weton Jawa anggara kasih ini, disebutkan pula sebagai hari untuk mewujudkan cinta kasih, yaitu cinta kasih kepada diri sendiri dan juga sesama, bahkan teruntuk semua makhluk. Selasa kliwon juga dipercaya sebagai salah satu weton jawa yang sangat disakralkan, di pulau Jawa, selasa kliwon kerap dipakai sebagai hari untuk meningkatkan ilmu gaib, karena dipercaya pada waktu ini, gerbang gaib akan terbuka lebar, sedangkan di pulau Bali, selasa kliwon dianggap sebagai hari turunnya batara siwa ke bumi. Weton selasa kliwon, selain orangnya lemah lembut, mereka juga dinaungi oleh keberuntungan di dalam hidupnya, namun hal itu tidak melepaskannya dari sifat yang mudah emosian. Selasa kliwon juga mudah memikat hati orang lain dengan kepandainya dalam bertutur kata, kata-katanya mempunyai magis yang mampu mempengaruhi dan menundukkan lawan bicaranya. Weton yang disukai hodam nyi roro kidul yang kedua adalah weton kamispon. Weton Jawa yang satu ini mempunyai bobot neptu yang cukup besar, yaitu 15, kamispon juga merupakan weton kelahiran dari Presiden Soekarno, yang merupakan Presiden Indonesia dengan aura mistis paling kuat, dan dipercaya memiliki hubungan spiritual yang dekat dengan nyi roro kidul. Kelahiran weton kamispon, digambarkan sebagai seorang yang berpikiran luas, berjiwa seorang satria dan penerang seperti mentari, sehingga weton Jawa yang satu ini sangat pantas untuk mendapatkan pulung sebagai seorang pemimpin hebat. Weton kamispon dituliskan dalam kitab Primbon Jawa, sebagai weton kelahiran yang memiliki wahyu kembang kantil, sehingga mereka akan memiliki aura pemikat yang sangat kuat. Orang kamispon juga terkesan pendiam dan tertutup, namun demikian hal itu bukan berarti dia seorang yang penakut atau pengecut, kamispon bisa menjadi orang yang kejam apabila sudah hilang kesabarannya. Weton yang disukai hodam nyi roro kidul yang ketiga adalah weton Jumat Wage. Weton Jawa yang satu ini memiliki bobot neptu yang berjumlah sepuluh. Primbon Jawa juga menganggap bahwa pasaran Wage, terutama Jumat Wage adalah hari yang sakral, yaitu hari di mana semua makhluk halus keluar dari tempat persembunyiannya. Weton Jumat Wage pada hakikatnya memiliki hati yang bersih dan polos. Mereka juga memiliki sifat yang jujur, bahkan tidak segan untuk membantu orang yang sedang tertimpa musibah. Namun entah bagaimana, kebaikan dan kepolosan hatinya ini, kerap kali tidak berbuah manis, justru malah sering disalahgunakan, Jumat Wage kerap sekali menjadi korban atau menjadi kambing hitam dari perbuatan orang lain. Meskipun mendapat perlakuan demikian, weton ini tetap tabah dan tegar dalam menjalani kehidupannya. Oleh sebab itulah Hodam Nyiroro Kidul, sangat suka dengan weton Jawa yang satu ini. Weton yang disukai Hodam Nyiroro Kidul yang terakhir adalah Jumat Kliwon. Weton Jumat Kliwon mempunyai bobot neptu yang bernilai 14. Weton Jawa ini juga menjadi hari yang disakralkan. Salah satunya adalah hari di mana dipercaya sebagai waktu datangnya para arwah leluhur. Pada zaman dahulu, Jumat Kliwon juga dipakai sebagai hari untuk mengakhiri ritual puasa 40 hari. Karena dipercaya Jumat Kliwon sangat syarat dengan kekuatan spiritual. Orang yang lahir di weton ini, memiliki karakter yang hangat dan bersahabat. Dirinya juga merupakan orang yang disegani, dan bisa menjadi pengayom bagi orang di sekitarnya. Orang Jumat Kliwon biasanya juga terlahir dengan memiliki kepekaan terhadap dunia lain. Meskipun bukan berarti mereka indigo atau memiliki indra ke-6, namun mereka adalah orang yang sering bersinggungan dengan dunia astral. Hal itu bisa terlihat dari beberapa pengalaman mereka, yaitu ketika tidak sengaja melihat penampakan makhluk halus, atau sekedar hanya merasakan kehadirannya saja. Itulah mengapa Jumat Kliwon juga menjadi weton yang didampingi Nyiroro Kidul. Itulah tadi pembahasan kita, mengenai 4 weton yang disukai Hodam Nyiroro Kidul, di mana mereka adalah pemilik aura gaib mustika Ratu Pantai Selatan. Bagi Anda yang memiliki kejadian-kejadian mistis terkait dengan Nyiroro Kidul, jangan sungkan untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Semoga video ini dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!